Ini bisnis gue kali ini, kita udah kedatangan banyak sekali ya kan produk-produk yang menarik dari Kaulah Moda. Yang pertama langsung saja kita makan keripik. Ini namanya pikripik, 250 gram. Kadang hati-hati radang ya guys ya. Jadi ini memang dari kulit sapi beneran ya. Dijamin bikin haus, emang seret sih. Oke terima kasih pikripik, kita lanjut ke bisnis selanjutnya. Ini adalah bawangin Aydin. Jadi dia sebenarnya adalah bawang goreng yang di kreasikan. Ini ada rasa original, ada rasa pedas, terus ada juga daun jeruk. Coba ya kita buka yang daun jeruk ini. Jadi di dalam sini ada daun jeruknya. Ya iyalah, namanya kan bawang daun jeruk. Oke, dan di dalamnya juga ada cabai kering ya kan. Terus udah gitu ada teri juga. Jadi tuh komplit banget ya loh. Pedas, gurih, abad. Terima kasih. Bawangin.id, underscore, underscore. Kita akan mereview sebuah produk yang menurut gue sih ini kayak keren abis ya. Ya aku tuh gak dehidrasi lagi gitu loh. Ini adalah Tumblr. Jadi kalau kata Mamed, toko jualan ini jual apa aja ya. Selain Tumblr, dia juga menjual gantungan-gantungan unik seperti ini. Tuh, ini kayak Lego-Lego gitu ya. Terus ada juga, nih kayak tempat buat taruh ID card gitu. Keren ya. Dan Tumblrnya sendiri kamu bisa request desainnya. Ini kan desainnya perambor tuh, bisa di custom. Dan karena ini Tumblrnya juga dalamnya ada aluminiumnya. Jadi tuh bisa tahan panas, tahan dingin ya kan. Bagus. Terima kasih untuk Ambigus underscore ID. Thank you. Selanjutnya ini adalah tas yang sangat-sangat ramah lingkungan. Karena ini dari daur ulang ya kan. Dari lighten up. Keren banget tuh kan gaya. Fashion. Dan ini juga ada dompetnya. Kayak tuh. Ya, pastinya kosong dong ya kan. Terus dalemnya kayak blue drew gitu. Bagus banget buat cewek-cewek. Ya kan. Cocok banget nih tas sama dompetnya. Lighten up thank you. Oke, barang yang satu ini adalah menurut gue barang favorit yang dikirimin minggu ini. Karena bener-bener dari segi bahan, dari segi keniatannya luar biasa. Terima kasih OIRV. Instagramnya di at oho.irv. Oke. Jadi dia kasemin kita kayak tas yang kekinian ya. Yang transparan gitu. Gambarnya desain gini in the morning. Sekali lagi lu bisa custom juga. Terus dalemnya itu kayak ada pouchnya gitu. Nih pouchnya terpisah. Jadi bisa pakai gini aja. Bisa dimasukin pouch. Jadi barang kita tuh kayak ga berantakan gitu kan. Terus kayak bahannya tuh kuat banget. Selain itu dia juga punya yang kayak gini nih. Duh. Tasnya kayak gini warnanya. Dan aku suka banget strapnya yang ini. Karena strapnya warna-warni. Bagus banget kan. OIRV. Dan juga dia kasih kita stiker. Dalemnya ada desa Gina Kenny. Ada desa doang. Gina doang. Pokoknya luar biasa banget. Nah buat kalau muda yang mau. Nanti kita bakal kasih giveaway. Terima kasih OIRV. Dan yang baru banget nyampe hari ini adalah. Persebaran dari create B. Ya kan. Create by tulisannya. Jadi ini adalah. Ini adalah ilustrasi. Ya kan yang 3D. Jadi kalau misalnya di zoom ya. Lihat disini. Ini dari kertas-kertas gitu. Terus di gunting satu-satu. Jadi kayak. Rambutnya lebih nojol. Terus kayak. Di baju Gina tuh. Ada bunganya. Bunganya nojol juga. Gitu kan. Cocok banget. Cocok banget. Dan yang disini. Yang menjadi highlight adalah desa ya. Desa putih banget nih. Mohon maaf. Ya kan. Agak sedikit Chinese ya. Jadi buat kalau muda yang mungkin. Mau memberikan. Pacarnya. Hadiah. Ini cocok banget nih. Buat graduation. Buat waktah pun. Terima kasih kreatif. Itu dia kalau muda. Semua ini bisnis gue. Di minggu ini. Buat kamu yang mau juga. Bisnisnya direview sama Prambors. Langsung aja dikirimin ke Aditya Warman. Nomor 71. Atau juga boleh kontak. Whatsapp kita. Akan dibalas sama Mamet. C'mon guys. Singiram. Bye. Bye. 점점 tinggi. Bye. Bye.